selamat pagi selamat datang kembali channelnya bados gerek video kali ini video yang spesial ini kita mau ngebahas motor angkut-angkutnya dari bados gerek kemarin waktu belum di restorasi banyak banget yang nanyain mas binnya minta direviewin dong lah kemarin itu ada kesempatan buat kita ngerapikan motor ini kita tapi enggak full restorasi ya cuman beresin dari kemarin yang kurang rapi kita beresin sama kita repain warna untuk bodinya terus untuk barang-barang ini kira-kira yang diromba apa aja pokoknya ikuti video ini terus sampai selesai selamat menikmati untuk motor ini sendiri tuh udah lama banget ya ikut sama kita jadi untuk motor ini itu waktu kita baru awal-awal buat IG itu udah ada motor ini cuman kondisi dari motornya ini kan dulu masih yang warna hitam itu masih seperti yang kita dapat kebetulan kan ini dapatnya juga dari temen di magelang lah waktu di magelangnya itu dia cuma buat usung-usung juga buat angkut-angkut di tempatnya temen ku itu akhirnya dulu tak rayu akhirnya motor ini boleh tak beli cuman ini emang suratnya komplet cuman enggak bisa dipajakin ya soalnya dari bekas lelangnya itu enggak ada risalah lelangnya jadi suratnya saya komplit cuman pajaknya off mulai tahun 2020 kayaknya kalau nggak 20 21 pokoknya waktu aku dapat itu masih kondisi pajak hidup sampai tahun itu lah waktu di tahun 2020 itu udah nggak bisa dipajakin lagi soalnya ini nggak ada risalah lelangnya terus dari spek yang dulu didapet itu kan udah enak lah udah dibuat kemana-mana nggak pernah trouble terus mesinnya juga irin nggak ada masalah sama sekali terus ada rencana kita ubah untuk catnya kebetulan waktu itu tankinya pas bocor jadi waktu kita benerin tankinya itu sekalian kita kita ripen juga lah dari rencana barang-barang yang dipakai itu mau pakai bawaannya cuman kok eh kurang cocok dari warna catnya yang udah baru masa barang-barang yang dipakai mau pakai yang lama akhirnya dari beberapa perintilannya pun kita juga ikut ganti yang baru juga biarpun nggak keseluruhan original cuman kita usahain menggunakan barang yang mendekati originalnya gitu atau nggak dari yang originalnya itu kemarin ada beberapa yang kita chrome ulang terus dipakai lagi biar fisiknya kelihatan baru gitu terus dari motor ini kemarin itu tankinya kita benerin terus kita ripen warna merah ini cuman untuk strippingnya ya strippingnya ini kita nggak menggunakan stripping yang pada umumnya itu kita gambar aja soalnya akhirnya dari tukang catnya kemarin itu nawarin mau dibuatin stripping apa mau digambar aja lah permintaan digita nyesuaikan konsep di kita akhirnya kita menggunakan gambar cat ini di tankinya kita menggunakan warna kuning gambar juga seperti ini di bawahnya ada tulisannya kanji Honda terus dibelakangnya sebenarnya kemarin itu bukan win ya tulisannya cuman sama tukang catnya udah terlanjur ditulisin win 100 gini udah nggak apa-apa soalnya motornya juga nggak buat apa-apa atau cuma buat usung-usung maksudnya nggak buat kontes nggak buat yang gaya-gayaan cuma buat nganter paket ambil paket kayak gitu kayak gitu terus dari barang-barang yang lain seperti penintil-penintilannya dari bagian depan itu untuk stang sama front racknya itu kita powder coating warna hitam doff untuk stangnya kita masih menggunakan bawaannya waktu dapet itu terus front racknya juga dari bawaannya tapi front racknya ini custom ya beda sama yang dijual-jual kemarin banyak juga yang nanyain front rack naik front racknya ini cuman kita dulu dapetnya udah kayak gini jadi nggak tahu untuk buatnya dimana gitu kita kurang tahu terus dari holder kirinya ini masih menggunakan originalnya cuma di bagian belakangnya kita repen warna hitam terus gasnya dia gasnya itu kita masih menggunakan originalnya juga cuma kemarin cuma kemarin itu kita bersihkan jadi kelihatan seperti baru lagi terus untuk handle nya handle kopling sama handle rim kita ganti baru menggunakan yang originalnya hand gripnya kita ganti yang original juga terus sama kabel kopling kabel gas kita baru juga menggunakan original terus dari spionnya kemarin kita pengen ganti yang original cuman untuk yang model win muda kayak gini ya kalau yang win lama kan lebih tinggi itu kalau yang win muda kayak gini kan carinya juga agak susah akhirnya kita masih pakai bawaannya cuman di bagian belakangnya itu kita polis menggunakan yang pembersih pada plastik itu ya jadi kelihatan hitam lagi yang tadinya warnanya itu bule-bule putih kayak gitu cuman digosok kalau menggunakan itu pembersih yang plastik itu bisa hitam lagi terus di bagian racernya masih menggunakan originalnya kita repen ulang di karet-karetnya kita ganti baru terus sama baut-baut yang di racer terus di holder kita ganti baru juga yang ori juga terus ke speedo speedometer nya ini masih originalnya terus turun ke bagian headlamp headlamp nya kita menggunakan win tua ya ini dari merek naruto terus pindah ke selongsongnya bracket lampu nya itu masih bawaan originalnya kromnya juga masih bagus kemarin cuma kita bersihkan menggunakan itu sikat kawat biar kelihatan baru lagi yang kuningan lampu sen nya lampu sen juga masih menggunakan originalnya kebetulan masih utuh terus komstirnya kita baruin baut-baut di komstirnya itu kita baruin juga segitiga atas bawahnya masih menggunakan bawaannya kita repen warna hitam terus baut-bautnya itu kita ganti baru bracket plat nomor depannya itu kita masih menggunakan bawaannya cuman untuk cover platnya itu kita menggunakan baru yang model original seperti ini terus sparkboard depan ini masih original bawaannya chrome nya masih bagus juga kemarin lihat-lihat di marketplace ya lihat-lihat di marketplace ternyata harga sparkboard kayak gini itu mahal banget jadi kita mempertahankan dari originalnya terus sok depan, sok depan kita repen warna silver dari yang bawaannya itu kan harusnya cuma poles kayak gitu ya cuman kurang cocok sama konsepnya kita kita repen warna silver terus asnya itu masih originalnya cuman kemarin itu kondisinya bocor ya jadi untuk silnya kita ganti baru sama dalemannya kita bersihin dan olinya kita ganti baru juga jadi soknya biar lebih enak gitu turun ke rodanya tromol ini masih menggunakan bawaannya kita repen warna hitam cuman di kampasnya kita ganti baru terus di as rodanya kita ganti baru terus paharim kita ganti baru juga dari velgnya ini masih menggunakan bawaannya bawaannya kemarin itu TK Racing ring 18 ukurannya 185 kita repen warna hitam terus jari-jari kita menggunakan TDR terus dari bannya ini kita masih menggunakan bawaannya soalnya bannya model seperti ini seperti ini itu gak kelihatan kalau habis jadi bannya ini awet banget dari waktu dapet padahal udah berapa tahun udah lama banget ini motor juga udah sampai ke Bromo juga itu waktu dulu itu dibawa temenku yang tukang cat itu sampai ke Bromo dan gak ada trouble sama sekali motornya ini jadi udah terbukti handal ya Win ini ya udah menemani kita kemana-mana dulu sempat dibawa ke Bromo itu terus kita bawa ke pantai beberapa kali pacitan, tawang mangu udah udah semua motor ini soalnya ini motor tempurnya badas gerek ini tempur banget motornya bagian depan udah terus pindah ke belakangnya untuk kelakson kelakson kita menggunakan yang baru dari bawaannya itu kemarin udah mati kita ganti baru terus ditutup tanki nya itu kita menggunakan bawaannya warnanya ya masih bule-bule seperti itu tapi itu original jadi kita tahanin tutup yang originalnya terus di bagian jok bagian jok untuk alas sama busanya ini masih originalnya cuman kemarin kulitnya itu kelihatan udah tua banget ya udah jelek kotor kita ganti kulitnya menggunakan yang original kayak gini terus cover akinya masih original juga terus bodi bagian belakangnya itu masih originalnya juga cuman di repain warna merah ini terus di bagian back rack nya back rack nya ini masih menggunakan originalnya cuman ada sentuhan custom nya ya di bagian belakangnya itu ini diubah menggunakan besi ini sama seperti yang depan custom juga cuman untuk tempat custom nya kita belum tau ya barengkali yang buat front rack sama back rack nya ini melihat video ini bisa komen di bawah biar nanti temen-temen yang nyari front rack sama back rack nya bisa langsung hubungin ke yang pembuatnya soalnya saya juga gak tau cuman untuk peminat dari front rack sama back rack nya ini banyak barangkali temen-temen ada yang bisa buat bisa tulis di kolom komentar nanti temen-temen yang nyari bisa langsung hubungin kalian gitu pindah ke sparkboard belakang sparkboard belakang menggunakan originalnya cuman ada bintik-bintik krum yang udah pada naik terus kepet airnya ini menggunakan yang lokal yang originalnya dulu ada cuman udah pecah akhirnya kita ganti yang mitasi ini tapi udah lama banget ini jadi kelihatan udah lawas juga terus dari stop lamp lampu sen itu menggunakan originalnya cuman yang bule-bulenya kita kemarin bersihkan menggunakan pembersih yang plastik itu sama seperti yang sepion jadi kelihatan lebih hitam lagi terus kolong sparkboard depannya itu kita menggunakan originalnya juga masih bagus terus untuk shock belakangnya shock belakang yang kemarin itu original ya punya aku waktu sebelum di jet motor ini cuman yang sebelah itu ada bocornya daripada kita kita musting benerin kemarin ada temen yang musting shock ini dari Daytona ukurannya 34 jadi kita beli terus tempelin kesini tapi dari yang wind orinya itu sama ini lebih keras yang ini ya jadi untuk muatan-muatan cocok cocok buat shock ini terus swing arm swing arm kita menggunakan originalnya kita repaint terus dari kaiteng rantai itu originalnya juga kemarin udah chrome nya udah jelek kita chrome ulang terus ke bagian roda belakang trombolnya ini pakai originalnya juga kita repaint warna hitam cuman untuk velg belakangnya ini terlalu lebar ya jadi menggunakan ukuran ban 275 ini kondisinya ngotak jadi kebesaran velg nya tapi gak apa-apa terus di bagian bahan bahan rim ya bahan rim kita pasangin dari baju pulisar yang import itu bahan nya kan panjang jadi biar rim nya lebih pakem lagi terus di bagian stick rim nya stick rim kita pasangin dari stainless terus di as roda sama anting belakangnya itu kita ganti baru juga baut-bautnya kita ganti baru kampas rim kita ganti baru juga bearing-bearing dalamnya kita ganti baru nabgear kemarin juga ada masalah waktu sebelum di beresin ini tuh sering bunyi letek-letek di bagian nabgear nya sama bearing nya sering ambrol jadi kita ganti nabgear yang baru sama bearing-bearing nya kita ganti baru juga tapi untuk ee gearnya gearnya ini kita masih pake yang lamanya soalnya waktu itu baru ganti baru ganti belum lama terus motor ini dibongkar diberesin akhirnya gearnya kita masih menggunakan dari bawaannya cuman cuman untuk rantai nya kita ganti baru menggunakan TK racing terus dari standar tengah kita ripen warna hitam sama pedal rim lah yang unik kemarin pedal rim ini waktu punya aku sebelumnya itu kan ori cuman kondisinya yang bagian bawah itu udah sering mentok itu loh jadi udah pada lecet-lecet pengen tak ganti baru lah baru itu cari yang orinya susah banget adanya yang lokal-lokal itu nyari yang lokal beli sampai tiga kali itu gak ada yang PNP akhirnya kita beli yang lokal itu cuman untuk posisi yang diatasnya kita potong kita sesuaikan gak tau ini punya apa yang kita nyarinya itu sebenernya tulisannya udah win juga loh tiga kali itu cuman gak tau kenapa gak bisa pas jadi posisinya itu terlalu turun dan hati-hati ya sama temen-temen yang ngeristorasi motor win soalnya sekarang itu banyak banget barang-barang Cina yang menggunakan tulisan AHM jadi dia itu packagingnya sama seperti originalnya cuman itu barangnya gak ori ya sama seperti di Pak Harim ku yang depan itu terus Kickstarter ini kemarin itu kita carinya yang ori ternyata waktu dateng itu di packagingnya itu original cuman sama yang bener-bener original itu beda dari tulisan part numbernya itu stickernya itu itu beda terus kebanyakan yang dari Cina pura-pura original itu gak ada sticker hologramnya kalau yang original itu ada hologramnya terus pindah ke bagian apalagi ya mesin untuk mesin kemarin kita bongkar total untuk bagian dalemannya kita beresin tapi penggantiannya ini ya cuman di bagian piston terus noken terus dari magnet sama bearing-bearingnya yang udah jelek kita ganti sama timlarnya kita ganti terus di bagian belakangnya seperti kerakas terus stang pistonnya itu gak kita ganti masih menggunakan bawaannya terus kerengkes cop itu kita vapor blasting terus bak kanan kirinya kita powder coating warna hitam di magnetnya kemarin kita menggunakan magnet yang itu ya Cina itu ya yang model biasa dipakai C-series yang kecil ala-ala racing terus di pistonnya kita menggunakan piston KC terus di nokennya kita custom ulang timlarnya itu kita menggunakan yang roller terus clapnya kita masih menggunakan standar cuman kemarin bos bosanya kita ganti baru semua sama kita porting ulang terus karburator ini kita menggunakan dari karisma manifoldnya kita porting ulang juga terus dari karbunya ini ini kemarin kita cuma bersihin menggunakan convois itu ya yang kita buat konten di pembersih cairan pembersih itu karbunya ini kita tempelin disini kualitasnya bersihnya itu enggak enggak jauh dari yang vapor blasting ya itu bersih juga padahal cuma menggunakan convois terus di bagian kenal potnya kenal potnya ini sebenarnya kurang enak ya soalnya masih menggunakan standarnya harusnya ini menggunakan yang boboan itu terus di kenal potnya karena kemarin kita chrome ulang dari originalnya itu kan chrome nya udah jelek terus apalagi ya dari mesin ya baut-baut kita baruin semua menggunakan beberapa ada yang L stainless ada beberapa juga yang original baru terus pindah ke kelistrikan untuk kelistrikan kemarin itu kita ubah menjadi full web ya jadi untuk motor ini tuh listriknya udah full web dan untuk kiprok nya kita menggunakan kiprok dari yamaa n-mac juga yang biasa kita pakai terus akinya kita ganti yang 12 volt untuk cdi nya masih menggunakan bawaannya terus sama apalagi ya kabel-kabel kemarin kita ringkesin dari yang sebelumnya itu kan kemarin itu pada sering konsulate ya di bagian kunci kontak lampu-lampu nya terus kita beresin ini lampu nya udah normal lampu sen nyala lampu stop nya nyala klakson nyala pokoknya ini kita buat motor harian enak lah enggak mengarah ke original juga enggak mengarah ke modif jadi motor ini itu konsepnya harian enak jadi ya konsepnya aneh dari kalau restorasi kita enggak restorasi keseluruhan jadi ada beberapa yang dimodif terus dari barang juga beberapa kita ubah enggak dari bawaan Honda Wind jadi ya untuk konsep motor ini itu seenaknya kita ya kita nyamannya seperti ini ya kita sesuaikan kebutuhan dari kita jadi enggak mengarah ke ori banget cuman enak dilihat dan enak juga dipakai motor ini itu mesinnya juga udah enak enggak ada troublean sekarang tenaganya juga lebih enak lagi dari yang sebelumnya padahal yang sebelumnya itu udah enggak ada trouble dibawa kemana-mana juga aman kita upgrade sedikit di bagian mesinnya itu biar lebih kenceng lagi enggak ketinggalan kalau besok ikut toreng-toreng anak-anak yang menggunakan CB gitu terus di bagian kaki-kaki juga udah proper kita menggunakan Daytona belakangnya depannya kemarin itu olinya kita tambahin jadi untuk shocknya ini cenderung lebih keras jadi kalau buat bawa muatan paketan itu aman lah terus apalagi ya terus dari perintil-perintilan baut-baut itu kita ganti menggunakan L-Stanley sama ada beberapa juga yang menggunakan original baru terus di bagian akinya ini kemarin dari bawahnya yang 6 volt itu kita ganti 12 volt itu ada ini ya ada penyesuaian ditutupnya ya jadi untuk tutupnya itu enggak bisa rapat soalnya akinya itu terlalu besar jadi untuk tutupnya itu sundul jadi untuk cover sebelah kanannya itu enggak bisa rapat banget ya mungkin untuk keseluruhan dari motor ini itu aja ya apalagi ya ya ini enggak ada enggak total kita ganti ya jadi untuk barang-barang yang bawahnya itu yang masih kita bisa pakai kita pakai aja cuma kita finishing menggunakan powder coating kayak gitu untuk teman-teman kemarin kan banyak yang nanyain restorasi ya restorasi kita bisa semua ya untuk Honda Wind Honda Astrea Grand cuman untuk proyek itu kan kita belum buat jadi untuk estimasi biayanya itu kita belum bisa ngasih rinciannya ke teman-teman semua seperti motor ini itu ya rincian budgetnya kita enggak ini enggak ngitung keseluruhan soalnya ya ngerjainya seenaknya kita dari mesin juga pengen ganti ini itu jadi enggak pernah kita hitungin jadi estimasi dari motor ini ya maju mundurnya paling di 5 sampai 10 jutaan terus apalagi ya ya mungkin di next projectnya kita bisa restorasi motor-motor seperti ini barangkali teman-teman ada yang mau masukin restorasian kita terima tapi untuk waktunya juga ini ya belum bisa cepat ya dan untuk penggantian barang-barangnya itu kita masih ini belum terlalu hafal untuk barang-barang yang originalnya jadi kadang kita kalau ada yang substitusi dari motor apa kita pasangin jadi enggak enggak lempeng ke originalnya yang penting motor dipakai enak dilihatnya juga enak seperti itu konsep yang kita buat di motor ini ya mungkin cukup sekian aja di project Honda Wind kali ini mudah-mudahan ada project-project spesial dari motor BB atau motor Honda Wind lagi biar kita enggak bosan dengan pengerjaan project di CB dan GL100 sama Tigre aja mudah-mudahan kedepannya teman-teman ada yang masukin unit-unit seperti ini biar kita lebih luas lagi untuk proses pengerjaan motornya ya mungkin untuk video kali ini cukup sekian untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe channelnya Badas Gerek untuk teman-teman yang sudah subscribe jangan lupa di nyalakan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kita dan untuk project motor wind ini apabila ada masukan lagi yang mau di upgrade tulis di kolom komentar aja mungkin di nextnya bakal kita rombak lagi untuk motor wind ini oke cukup sekian video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih